Pemirsa dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Raya Transyogi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak hanya saling serang dengan senjata tajam, kedua kelompok juga saling lempar batu dan petasan, hingga membuat warga resah dan tak berani keluar rumah. Aksi tawuran antar remaja terjadi di Jalan Raya Transyogi, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua kelompok remaja saling serang, tidak hanya dengan senjata tajam, tapi juga dengan lemparan batu dan petasan. Diketahui dua kelompok remaja yang terlibat tawuran bukanlah warga sekitar. Diduga mereka telah janjian untuk tawuran. Rata informak, obosnya terpanjang, ibu-ibu pada ketakutan, terus pada pelarian ke dalam, dalam gang. Itu kejadiannya subuh ya? Subuh, jam 3. Tawuran yang terjadi pada kamis kemarin membuat resah warga dan pengguna jalan yang melintas. Bahkan warga sekitar jadi takut untuk keluar rumah. Warga berharap agar polisi lebih rutin berpatroli di tempat ini untuk mencegah tawuran kembali terjadi. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriana melaporkan. Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali meletus hujan abu yang turun mengakibatkan penutupan untuk seluruh penerbangan dari dan ke Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang, Pariyaman. Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat kembali erupsi Jumat siang. Letusan kolom abu yang besar dan tinggi teramati oleh warga Sungai Puar dan Bukik Batabuah. Letusan siang selama 85 detik itu disusul hembusan asap vulkanik terus-menerus keluar dari kawah di puncak Gunung Marapi. Asap tebal setinggi 300 hingga 500 meter ke udara. Tertiup angin yang mengarah ke timur laut, timur, dan tenggara. Mengakibatkan terjadi hujan abu tipis hingga tebal di kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Ya benar, pada hari ini jam 12 lewat 19 terkam adanya letusan dengan ketinggian kolom tidak teramati karena tertutup kabut. Untuk arah angin terpantau ke arah Padang Panjang. Kalau hujan abu terpantau info dari masyarakat itu ke arah Padang Panjang. Hujan abu yang turun mengakibatkan penutupan untuk seluruh penerbangan dari dan ke Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang, Pariaman. Hujan abu vulkanik erupsi Gunung Marapi yang terus terjadi membuat PPMBG mengimbau masyarakat di daerah terdampak agar menggunakan masker untuk menghindari infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan abu vulkanik. Warga juga diimbau mengamankan sarana air bersih dan membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang menumpu. Dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, Wahlusi Kumbang melaporkan. Gunung berapi lewatobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur juga meletus. Warga dibinta tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari kawah gunung. Gunung berapi lewatobi laki-laki di Kecamatan Wulang Gintang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus. Warga merekam detik-detik ketika gunung keluarkan abu vulkanik dengan ketinggian 1.000 sampai 1.500 meter. Warga yang berada di kaki gunung diminta waspada. Gunung berapi ini sebelumnya mengalami peningkatan status dari normal menjadi waspada pada 19 Desember kemarin. Tiga mengalami kenaikan status dari normal ke waspada. Tepatnya hari ini tanggal 23 pukul 7 lewat 13 menit. Lewatobi laki-laki mengalami erupsi dengan kolom letusan kurang lebih 1 km di atas puncak. Ada dua kecamatan dengan kurang lebih 5 desa yang berdampak langsung dari abu letusan atau hujan abu. Pihak PVMBG di pos pengamatan gunung mengimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari kawah gunung untuk hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Mau Meri Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Hingga satu malam, kawasan objek wisata lembang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat masih terus didatangi ribuan kenaraan wisatawan dari luar Bandung. Kenaraan didominasi oleh mobil pribadi dari Jabodetabek yang akan mengalibiskan waktu perayaan libur natal dan tahun baru. Untuk mengurai kemacetan, polisi memperlakukan buka-tutup jalan. Ribuan kenaraan dari arah luar Bandung seperti Jakarta, Bogor, Cianjur, Banten terus berdatangan. Padatnya lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi maupun bus pariwisata hingga Sabtu malam. Untuk mengurai kemacetan, jajaran lalu lintas Polres Cimahi memperlakukan buka-tutup jalan. Penyebab kemacetan di kawasan ini, yakni di tempat wisata floating market yang tidak mampu menampung parkir kendaraan. Polisi mengimbau kepada wisatawan untuk menggunakan jalur-jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Pemasuki libur natal, arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi dari arah Jakarta menuju Bogor, Jawa Barat mengalami kepadatan. Warga memanfaatkan momen libur panjang Natal dan Tahun Baru untuk berlibur bersama keluarga keluar kota. Arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 6 Ciracas, Jakarta Timur, terpantau padat merayap. Ribuan kendaraan tampak padati jalur arah Jakarta menuju kawasan Bogor, Jawa Barat. Masing-masing kendaraan hanya mampu menempuh kecepatan sekitar 10 hingga 20 km per jam. Kepadatan terjadi lantaran warga mulai memanfaatkan momen libur panjang Natal untuk berlibur bersama keluarga ke wilayah Puncak, Bogor, dan sekitarnya. Tak hanya kendaraan pribadi, sejumlah bus dan truk turut memadati ruas tol. Kepadatan arus lalu lintas di ruas jalan tol yang mengarah ke Jawa Barat dan Jawa Tengah mulai meningkat menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Di ruas tol Cipali di wilayah Subang, Jawa Barat, arus kendaraan meningkat sehingga para pengendara hanya bisa bergerak merayap di jalan tol. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di ruas tol Cipularang dari arah Jakarta menuju Bandung. Arus lalu lintas sangat padat di kilometer 82 di wilayah Jatiluhur Purwakarta sehingga laju kendaraan melambat. Kepadatan kendaraan didominasi oleh mobil pribadi bernomor plat Jabodetabek serta bus angkutan penumpang. Warga mulai melakukan perjalanan mudik dan berlibur bersamaan dengan mulainya libur sekolah. Sementara di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat, kepadatan arus lalu lintas juga mulai terjadi sejak Jumat kemarin. Volume kendaraan meningkat cukup tinggi hingga pada hari Sabtu. Di kilometer 110 tol Cipali, Subang, pengendara hanya dapat memacu kendaraannya secara perlahan karena padatnya arus lalu lintas. Selain itu, banyaknya pengemudi kendaraan besar yang beristirahat dan memarkir di bahu jalan membuat arus lalu lintas tersendat. Sebelumnya, pihak kepolisian telah melarang kendaraan besar sumbu tiga untuk melintas di tol Cipali menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Larangan ini dikecualikan bagi truk, bermuatan logistik, dan BBM. Diperkirakan pergerakan kendaraan warga untuk melakukan perjalanan mudik dan libur akhir tahun akan terus berlangsung hingga hari Minggu. Dari Purwakarta, Subang, Jawa Barat, tim kontributor melaporkan. Mirsa calon penumpang yang hendak merayakan liburan Natal dan Tahun Baru mengalami penumpukan di Terminal Bus Kalideres Sabtu malam. Penumpukan ini terjadi akibat armada bus terjebak kemacetan. Penumpukan penumpang ini terjadi di Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat sejak Sabtu sore hingga malam hari. Mayoritas penumpang akan melakukan perjalanan ke kampung halamannya di Pulau Sumatera dan Jawa Tengah untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah penumpang tujuan Jawa Tengah mengeluhkan keterlambatan armada bus. Bisnya sudah datang? Belum, katanya berjumpa sih. Rencananya memang kata PO-nya jam berapa, Pak, sampai sini bisnya? Katanya bisnya macet, berjumpa sih, kurang jelas, sampai sini. Bapak dari jam berapa di sini, Pak? Dari jam setengah enam, Pak. Tapi sudah ada kepastian, Pak, kapan datangnya? Belum, belum ada kepastian. Penumpukan penumpang ini terjadi karena bus mengalami kemacetan di jalan menuju Jakarta. Sampai saat ini PO-bus, baik itu jurusan Jawa maupun Sumatera, itu masih menggunakan bis reguler. Jadi belum ada bis bantuan, karena saat ini masih menuju bis reguler juga yang tiba. Karena memang ada kepadatan lalu lintas, baik di jalan-jalan yang mengarah ke Jakarta Api. Hingga saat ini jumlah kenaikan penumpang terus bertambah. Tercatat pada hari Sabtu, sebanyak 1.500 orang diberangkatkan dari terminal bus Kalideres. Dari Jakarta, Miptaul Gani melaporkan. Sejak Jumat kemarin, warga mulai melakukan perjalanan mudik dan liburan akhir tahun. Kepadatan warga yang berlibur mulai tampak di Bandara Internasional Yogyakarta, yang menjadi salah satu kota tujuan berlibur warga ibu kota. Kepadatan mulai terjadi di Bandara Yogyakarta International Airport menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Lonjakan penumpang terlihat baik di terminal kedatangan, juga terminal keberangkatan di bandara yang terletak di Kabupaten Kulon, Progo itu. Di Angkasa Pura I, Bandara YAI menyatakan, kepadatan penumpang mulai terjadi sejak Jumat hingga Sabtu kemarin. Lonjakan jumlah penumpang dari dan menuju Yogyakarta juga membuat terjadinya kenaikan harga tiket penerbangan. Airline hari ini akan jauh lebih banyak daripada hari kemarin. Total kemarin itu kita sekitar 16.300, untuk hari ini kemungkinan akan tercapai 16.900 sampai dengan 17.000 penumpang. Jumlah total penumpang di Jumat lalu mencapai sekitar 16.300 penumpang, dan untuk hari Sabtu diperkirakan mencapai 16.900 hingga 17.000 penumpang. Penumpang yang tiba didominasi dari Jakarta, Denpasar, dan Surabaya. Pihak pengelola bandara YAI merencanakan untuk menambah penerbangan tambahan ke sejumlah rute. Dari Kabupaten Kulon, Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Pemirsa calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya ke Indramayu, Jawa Barat. Ganjar menegaskan jika terpilih dalam Pilpres 2024, Ganjar dan Mahfud MD akan menuntaskan permasalahan di sektor perikanan demi menciptakan Indonesia unggul, terutama bidang kemaritiman. Capres ini dukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari politiknya di Indramayu, Jawa Barat. Ganjar menemui nelayan, pembudidaya ikan, petambah garam, dan pengolahan ikan di tempat pelelangan ikan Karangasong, Kabupaten Indramayu. Dalam kesempatan ini, Ganjar mendengarkan keluhan para nelayan diantaranya, masalah bahan bakar minyak yang terbatas, serta modal usaha. Ganjar menegaskan jika dirinya terpilih menjadi presiden, Ganjar akan menuntaskan permasalahan di sektor perikanan demi menciptakan Indonesia unggul, terutama di sektor maritim. BBM, ternyata kalau BBM itu yang kapal besar enggak masalah, yang kapal kecil bermasalah. Terus yang berikutnya adalah modal usaha dari nelayan. Ada dua skim sebenarnya yang mereka harapkan, satu skim perbankan, dua dari kooperasi. Sehingga ini yang bisa kita coba untuk bisa menyelesaikan persoalan mereka. Sementara itu, istri calon presiden nomor urut tiga, Siti Atikoh Ganjar, menghadiri acara peringatan Hari Ibu sekaligus Hari Disabilitas Internasional bersama ratusan difabel di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta Pusat. Atikoh langsung bercekerama dengan sejumlah penyandang disabilitas dengan berbincang singkat dan berfoto bersama. Atikoh meyakinkan jika pasangan Ganjar Mahfud merupakan pasangan cawapres-cawapres yang memiliki visi-misi yang jelas terhadap kaum perempuan dan penyandang disabilitas. Atikoh juga menegaskan pentingnya sosok perempuan untuk kemajuan negara yakni sebagai guru pertama bagi anak-anak bangsa. Karena di tangan kitalah kita bisa mencetak bagaimana kita bisa menjadi guru pertama bagi seorang anak. Kita adalah tiang negara sehingga apabila kita memiliki kepedulian tidak hanya anak kandung ya Bu, tidak hanya anak biologis. Anak di sini adalah anak-anak bangsa Indonesia agar mereka bisa mandiri sehingga nanti akan menjadi generasi yang tangguh. Atikoh berjanji jika Ganjar Mahfud terpilih nantinya akan memperbaiki semua faklitas umum bagi kaum di Pabel agar lebih memudahkan saat beraktivitas. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri acara solawat persatuan Indonesia di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu malam. Ribuan warga mengikuti acara solawat persatuan Indonesia di lapangan pajarakan Kabupaten Probolinggo. Gemah solawat juga diikuti sejumlah kiai dan ulama terkemuka Jawa Timur. Mahfud MD tampak hadir bersama Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hari Tanu Sudipyo, dan Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, TGB Muhammad Zainul Majdi. Hari Tanu Sudipyo mengatakan solawat persatuan Indonesia digelar untuk menciptakan suasana kondusif dan damai jelang pemilu 2024 sehingga terjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mahfud MD mengingatkan solawat bisa merekatkan persatuan Indonesia yang terdiri atas beragam latar belakang, baik agama, budaya, dan etnis. Visi-misi Ganjar Mahfud dan Partai Perindo adalah maju bersama tanpa ada perbedaan. KPU menggelar debat Cawapres Pemilu 2024 yang diikuti oleh tiga Cawapres, yakni Muhaymin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD. Hadir dalam pelayanatan debat, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hari Tanu Sudipyo, dan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi. Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD, tampil percaya diri pada debat Cawapres yang digelar KPU RI. Turut hadir menyaksikan debat, Cawapres Ganjar Pranowo didampingi Siti Atiko Ganjar, serta Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudipyo, dan Wakil Ketua TPN, yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi. TGB nilai Mahfud MD mampu menguasai debat dan memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah fundamental dalam ekonomi dan investasi yang dibahas dalam debat. Dan saya lihat bahwa Pak Mahfud tetap kuat pada basis bahwa apa yang telah dia kerjakan, apa hal-hal konkret yang perlu dilakukan, dan tidak hanya pada tataran normatif saja atau tataran wacana, tapi konkret menyelesaikan masalah. Setelah debat Cawapres, KPU akan menggelar debat Cawapres kedua pada 7 Januari 2024 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan terasional, dan biopolitik. Partai Perindo yakin dan optimis Ganjar akan tampil percaya diri pada debat berikutnya. Timri Putanai News melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, menemui para pedagang di pasar Kermetjati untuk memantau perkembangan harga-harga komoditas. Gibran disambut antusias saat tiba di Pasar Induk Kermetjati, Jakarta Timur hari Sabtu. Wali kota Solo tersebut belusukan ke Pasar Induk karena ingin memantau pasokan dan harga sejumlah komoditas jelang Natal dan Tahun Baru, termasuk sayur dan buah-buahan. Gibran berdialog dengan para pedagang terkait isu ekonomi, serta mendengar keluhan dan harapan para pedagang. Gibran sempat mencicipi dan memborong beberapa jenis buah, yakni melon dan durian. Putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut juga membeli cabai rawit merah yang harganya menembus Rp85.000 per kilogram. Sebagian pedagang memanfaatkan momen tersebut untuk bersuah foto bersama Gibran. Selanjutnya, Gibran melanjutkan safari politik ke Sulawesi Utara. Sementara itu, calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar, menemui para pelaku UMKM di Kudus, Jawa Tengah. Caimin berjanji melakukan perubahan agar tidak ada lagi istilah orang dalam atau ordal. Muhaimin Iskandar disambut antusias para pelaku UMKM saat tiba di gedung serbaguna desa Kandangmas, Kudus. Caimin menjelaskan, Kudus terkenal sebagai salah satu daerah di tanah air yang melahirkan banyak pengusaha. Dalam dialognya, para pelaku UMKM berharap ada kemudahan dalam mengembangkan usaha, termasuk menghapus sistem orang dalam atau ordal di lingkungan pemerintahan. Selain itu, kemudahan permodalan dan promosi produk akan membantu UMKM untuk menaik kelas di pasar internasional. Caimin mengatakan salah satu program Anies dan Muhaimin adalah mendonggrak investasi di Indonesia. Salah satunya lewat kebijakan permodalan tanpa melibatkan orang dalam. Pemirsa menyambut perayaan Natal, sebuah hotel di Surabaya mendekorasi ruang lobi hotel dengan tema negeri permen raksasa yang penuh keajaiban. Dinamakan Candy Wonderland. Pengunjung bisa berfoto dengan beragam replika permen dan kue raksasa. Duang lobi sebuah hotel di kawasan Jalan Embong, Malang, Surabaya ini di Sulabak berada di negeri permen raksasa. Mulai dari permen lollipop, kue cupcake, hingga permen tongkat. Semuanya dalam ukuran raksasa. Tak ketinggalan permen jahe yang jadi ciri khas Natal. Ya, pihak hotel mengambil tema ala Candy Wonderland. Memang untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Replika permen raksasa, biang lala, boneka toko kartun, hingga pohon Natal, dipajang sedemikian lupa. Agar pengunjung bisa benar-benar merasakan berada di negeri permen raksasa. Para pengunjung pun antusias dan berfoto selfie atau bersama keluarga dengan latar belakang Candy Wonderland. Sangat luar biasa ya. Dari depan sudah melihatnya. Ini keren banget. Banyak hiasan di hotel-hotel, tetapi dari kemarin kami dari kendari, ini yang terbaik ya. Luar biasa. Yang bentuk apa yang melalui? Ini, pihak lala mininya. Yang lalainya. Jadi beda dengan dekorasi yang lain yang ada di hotel-hati-hotel. Ya, biasanya kan cuma yang sebatas-batas saja kan, yang mini-mini gitu. Tapi ini ya, rumahnya sih maksudnya langsung besar gitu. Sementara manajemen hotel menyatakan dekorasi hotel natal ala Candy Wonderland ini sengaja dibuat untuk memberikan nuansa berbeda kepada pengunjung. Kenapa kita mengambil tema Candy Wonderland? Karena kita ingin menciptakan pengalaman visual interaktif kepada masyarakat dengan berbagai macam usia. Dan di tahun ini, kita ingin menunjolkan sesuatu yang berbeda, yaitu kita menampilkan sentuhan teknologi LED yang menampilkan berbagai macam animasi bertemakan Candy Wonderland. Manajemen hotel berharap dekorasi hotel mereka bisa memberikan nuansa baru bagi pengunjung yang merayakan libur natal dan tahun baru. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Kilih Biasan, Lampurkan. Caleg Partai Perindo menggelar program Bazar Murah dan pengebuatan gratis di Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Kegiatan sosial yang memperjuangkan rakyat kecil tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Sorak-sorai dan sambutan hangat mewarnai kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo yang juga calak DPR RI DAPIL DKI Jakarta II Liliana Tanu Sudibyo di Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Kedatangan keduanya untuk memastikan kegiatan sosial bazar murah dan pengobatan gratis dirasakan masyarakat. Dapat minyak sama susu kalender dan saya mendapatkan tensi gratis, pengobatan gratis gitu. Ya, saya pengobatan gratis, tensi darah sama ngecek darah saya. Hadirnya program ini menjadi komitmen besar Partai Perindo yang berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Saya ingin menegaskan bahwa Partai Perindo berjuang untuk alat kecil, rakyat yang belum mapan karena kita tahu masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan dan kita perlu mempercepat pertumbuhan mereka menjadi mandiri dan itulah titik balik Indonesia menjadi negara yang maju. Antusiasinya sangat-sangat luar biasa terutama ibu-ibunya ya. Ibu-ibunya sangat hebat di sini nih. Ibu-ibu luar biasa. Jadi saya bersyukur melihat mereka gembira karena gembira itu adalah hati hati yang gembira itu adalah obat sehingga mereka pada saat mereka gembira mereka juga kesehatannya baik. Kegiatan bakti sosial ini masih akan terus berlangsung di sejumlah tempat yang diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan akses kesehatan dan kebutuhan pokok. Dari Jakarta Esra Ambarita Damarwi Caksono Ainyus melaporkan.